Intro Halo Sparkling Halo teman-teman semuanya Yang sejenis maupun yang tidak sejenis Yang hitam maupun yang manis Oke teman-teman Kali ini kita mau merayakan Anniversary teens Yang ketujuh Dengan tema Sincere teens Ya betul banget Sebelum itu semua Kita ada sebuah rules Yang perlu kita tahu Yang perlu kita wajib lakukan Yang pertama Teman-teman wajib untuk di mute Kalau teman-teman di unmute Itu pun kalau dipersilakan dari kita Yang kedua tetap on cam Itu penting banget Ya on cam ini masih ada yang banyak belum on cam nih Wow nih Semuanya Kita harus on cam Karena kita disini mau lihat Wajah teman-teman No Yang ganteng-ganteng Yang manis-manis Yang gelis-gelis Kamu 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 Pastikan di layar Sama persis Karena kita live Live Live-nya disini ada live Oke sebelum mau seru-seruan Seru mau mulai ibadah Gue ada pantun sedikit nih Apa tuh? Pasti seru sih pantunnya Jalan-jalan ke kota kudus Cakep Cakep Gitu dong Ulang-ulang-ulang Cakep Jalan-jalan ke kota kudus Cakep Perginya Bareng bunda Dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Yuk kita ibadah Yuk kita ibadah Tapi Dre Apa tuh? Kita mau say hi dulu nih teman-teman Tadi kan teman-teman udah on cam nih Kita mau say hi dulu ke atas Coba kita lihat Kita mau say hi ke atas Kiri Kanan Bawah Oke Coba ya Teman-teman semuanya ya Kalau misalnya ke atas Ke atas kita hanya gini Hai Tangannya ke atas Sembar lihat atas Hai Coba-coba Coba semuanya Hai ke atas Hai Iya Yang kiri Yang kiri Kek kiri Hai Kanan Kanan Hai Ke bawah Hai Pada aktif semua ya bun Oke Kita mau pilih dua orang nih Buat say hi Kita mau pilih Satu dua orang Untuk say hi ke teman-teman kita Yang ada di zoom Kita boleh pilih Di pada hari ini F0 F0 Iya F0 boleh di unmute F0 boleh say hi Dada-dada boleh ke kita semua Boleh di unmute Bisa di unmute kah Dada-dada bisa di unmute gak Kalau gak ada dada-dada aja F0 Halo F0 Kayaknya udah siap banget nih buatku Happy anniversary guys Yang ketujuh guys Thank you Thank you Happy anniversary Ada lagi tuh Di pojok kiri tuh Tutup Oke Di pojok kiri Siapa Rambutnya lucu itu loh Kita coba Itu siapa tuh QQQQ Romy Romy Boleh Romy Romy Namanya Namanya di edit Oh katanya hello guys Hello guys Boleh say hi Rom Ke teman-teman kita Bahasa Jepang ya Iya Korea Korea Oke Yang terakhir Yang lucu nih Ini beneran lucu nih Siapa ya Coba Ada Ada siapa ya Naomi Naomi Olivia Naomi Iya Iya Boleh Sepata dua kata Untuk menjemput teman-teman kita Semua yang ada di zoom Naomi ada Ada naominya gak Soalnya kita mau bicara sama naominya Enggak Lagi bobo Lagi bobo Lagi bobo Ya ampun Kita bangunin dulu apa Gak usah Oh enggak Oke oke Yaudah Boleh Kakak Olive nya Boleh Say hi Say hi Teman-teman kita semua yang di zoom Bangun Langsung bangun Aku nincarik Aku juga Ya hai semuanya Happy anniversary Teens Happy anniversary Smartphone Teens Wah Kayaknya Mereka tuh udah semangat banget Dan udah siap banget Pastinya untuk Sama-sama merayakan anniversary Teens yang ke-7 Tapi Apalagi Dre Teman-teman boleh siapin Smartphone Dan gadgetnya Yo Karena kan ini Kita udah hype banget Ya Pasti kalau Apa ya Teens itu gak lepas dari social media Terus Nah Teman-teman boleh siapin Instagramnya Karena kita mau story teman-teman Nah itu dia penting Bisa story zoomnya Teman-teman bisa selfie Atau teman-teman mau foto bareng sama kita Kita langsung datang ke rumah teman-teman Datang buat selfie bareng Terpulang lagi Nah jangan lupa Pakai hashtag Sincerti Dan jangan lupa juga Di tag Teens.sparkling Teens.sparkling Oke Langsung aja Kita mau Pemanasan Wih Aku udah Gue udah panas Udah panas ya Kita mau Mau main games Yang pasti seru banget Yes Games ini sangat bergensi teman-teman Tensinya tinggi Oh bahaya ya Tensinya tinggi Oke Kita bakal bermain Kahun Kahun teman-teman Nah Teman-teman Boleh dipersiapin juga ya Ya teman-teman Boleh siapin Linknya Langsung aja Masuk ke kahun.if Nah nanti Kita bakal kasih kode Nah kodenya tertera di zoom teman-teman Ayo Ayo Semuanya langsung Joy Joy Pinnya teman-teman 245 2896 Teman-teman Langsung join aja Yap Karena kita sama-sama Mau seru-seruan di game kali ini Melihat nama-nama alai kalian Seperti apa Join Join Masuk aja join teman-teman Yap Masih waiting player Oke kita tunggu Masuk gas 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 Belom Belom Ada R, Y, N Siapa tuh Rien Rien Oke Ada satu player Yang sudah mendatauan dirinya Ada fansnya Fansnya Ayu Ayu itu Ayu Ayu Sorry sorry Ada Abang Jago Ada Dav Kita tunggu siapa lagi Ada Agile Agile Fans Siska Kohl Wih Aku fans Saka Yuriko Sudah mulai banyak yang join teman-teman Ada Tian Ada Siari Ada Al Miss Dadap Miss Dadap Miss Dadap Orang Miss Indonesia gitu kan Miss Dadap Oke buat teman-teman juga Jangan lupa masukin kode-nya ya 245 289 Nah Teman-teman yang baru masuk zoom Kita mau main kahut Nah langsung aja kita main game Kita langsung masukin aja pinnya Wuhuy Ada anak Tuhan Woh Di Caps Clock Caps Clock Emang kita anak siapa Aduh Kita pindah kakakak kali ya Oke Sudah ada 25 orang nih Dere Oh berkurang 24 Berkurang Dari 73 Pasti teman-teman Kita harapkan semuanya main Iya Karena ini gamesnya seru banget Ada titik ini Ayunya Oh Ayu ikut main Keren juga Ayu ya Ada fansnya Ayu Terus ada Ayunya sekarang ya Emang Ayu di bagi lingnya ya Bapaknya Etno Ada Surga Ada Yusuf Ada Na تع Aanya Aanya empat Iya Ada Now Mengendali air Pengendali air Sudah 36 orang teman-teman Makin rame Ada Re Ada Ja Ini pengendali air udah kayak avatar ya ada surga ada emoticon ya ampun senyum lagi halo kareja halo halo kareja oke temen-temen waktunya tinggal 1 menit terakhir jadi cepet-cepetan langsung join aja langsung kita ramein kahut ini karena sayang banget rey karena ini pertanyaannya kita gak bakal nyangka kita gak bisa ini dah kita tunggu ya buat temen-temen ada Nana masih 46 orang temen-temen iya betul banget dari 70-an ya kita tunggu semuanya ada ini Kevin ada ini Kevin ini talk show lukah 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 5 4 3 2 1 oke semua ditutup udah jangan ada masuk kita stay di 50 49 50 oke 50 mantap anak menceng bos udah angus ya temen-temen ya oke 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 langsung saja kita bermain siap-siap temen-temen siap-siap ya temen-temen harus persiapin diri kalian juga untuk main game sini ini mah udah pasti seru banget sih parah sih udah gak ada obat sih nih ke dokter aja kali oke oke langsung 3 2 1 nah ini temen-temen ini soal percobaan ya temen-temen apa apa tema ulang tahun yang ketujuh nah ini kalau gak tau sih ya lupa banget ya lupa banget itu dia ikut ulang tahun yang mana ini sebenarnya ya apa tema ulang tahun yang ketujuh ini PTW ini waktunya sisa 2 1 ayo 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 yang biru ya masih ada yang salah loh yang salah 17 orang ingat ya temen-temen sincerity tapi pake angka 7 iya selamat buat temen-temen yang jawabnya benar ada 32 orang wih keren berarti temen-temen baca di filter backgroundnya ya padahal ada loh iya kan oke kita langsung next nah ini kita sekarang bener ya ini ya ini ngitung poin ini ini bener ya ini langsung let's go kita ke pertanyaan yang serius nah temen-temen ini temen-temen bisa jawab dengan cara ngedrag ya jadi urutkan tema ulang tahun Spartan Intis dari yang terlama sampai terbaru temen-temen bisa drag yang terlama sampai terbaru betul ada rescue minion forward forward dan unlock unlock ayo dijawab temen-temen kita ada peraturan gak sih gak ada lah ya boleh boleh nanya temen diskusi ya bebas lah boleh boleh tapi ada waktunya dre angkanya kerja kelompok nah waktu 4 3 2 1 waktunya habis kita lihat siapa yang jawab wih 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 apa tuh sudah 75 orang benar eh 75% 25% benar 25% orang benar masih kurang benar nah kita lihat skornya perolehan sementara siapa yang memimpin siapa yang memimpin uru tahun pertama anak Tuhan kah Rosa dengan skor 745 dan ikuti oleh Dova dan skornya 674 oke langsung next kita lihat ke pertanyaan berikutnya Yuriko tampaknya Rosa ini pakai strategi Perancis ya Dre kenapa tuh cepat sekali oke oke selanjutnya apa kepanjangan dari Sparkling apa kepanjangan dari Sparkling S apa tuh selalu selalu bukan bukan P pasti di depan bukan ya oke nah langsung jawab ya langsung jawab ya ada yang 22 orang ya 26 oke waktunya habis wow cepat sekali ya nah jawabannya yang bener adalah spread the army who knows the lord to influence generation wow ada 9 orang yang benar gak apa-apa yang lain coba lagi tahun depan mungkin bisa masih enggak masih ada banyak soal oh banyak soal oke oke boleh di next kita lihat perolehan poinnya ya kita lihat oh Rosa ditandingi wow siarin memimpin ya teman-teman ya dengan skor 802 diikuti oleh nenek Gayu waduh serem banget ya nenek Gayu ada 740 poin 48 poin oke lanjut next aja Rosa disusul wih kacau oke langsung aja ke peran berikutnya tema tahunan Abalov Palem nah ini sih tau banget sih harusnya sih ini sih Abalov Paras ini ini kita Abalov banget Abalov banget kita lot tema tahun Abalov Palem oke waktunya disampat 3 2 dan 1 jawabannya jangan sampai offside ya teman-teman ya masih ada yang jawab masih ada yang jawab heaven ya Raysa ya ampun hey teman-teman baru dibilang kepencet Yuriko mungkin kepencet mungkin kepencet jawabannya heaven ya Tom ya teman-teman ya mungkin pas dipilih jawabannya kabur-kabur jangan-jangan heaven memilih heaven lagi heaven dia Raysa memilih heaven oke coba kita next siapa yang menurut sama pertama masih Syahrin Syahrin dan Cis poinnya 1.702 oke kita langsung next tipis-tipis nih suorongnya nih tipis-tipis oke langsung aja ke pertanyaan berikutnya sampai ke formasi yang Syahrin akan lakukan 433 488 pilih yang segitiga merah segitiga merah ke atas ayo ini ayo nah ini teman-teman ini gampang banget sih gampang banget kita sih ya kita menunggu teman-teman siapa yang 44 orang oke 3 2 1 oke yang benar adalah yang segitiga merah ya teman-teman iya nah itu ada kuning kuning banget temilih lagi ada 12 orang yang benar ya oke mantap langsung next aja siapa yang pertama tetap siapa ketemu sudah ter ini R.Y.N diberi oleh anak Tuhan anak Tuhan nih the best nih pelan-pelan pasti emang nih oke itu wah ampun namanya sulit ya oke langsung di next aja kita ke soal berikutnya kita lihat kita lihat siapa siapakah yang termasuk leader sparkling waduh udah ikut zoom masa gak tau siapa ihh kacau sih ayo teman-teman siapa yang termasuk leader sparkling Roberto Daniel dan Ronaldo Naftali ayo siapa kira-kira ya pemimpinnya ya lidernya ya aduh kalau salah ada yang jawab Davia Melinda dan Roberto ya semoga tahun depan ya temen-temen ya bisa jadi leader mungkin iya Roberto dan Davia tahun depan ya semoga Daniel kosongan tidak apa Daniel kami ada untuk buat Daniel aku vote satu buat Daniel satu lumayan lah ya oke berarti leader sparking tuh Ronaldo Naftali ya aduh bang Aldo ya bang Aldo men oh anak Tuhan on fire teman-teman anak Tuhan on fire dia emang nih langsung next win streak dia next lanjut aja ke soal berikutnya oke ini berapa jumlah putusan logo sparkling S ya logo S ya logo S pada logo sparkling S nya ya oke berapa 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 berbubu ayo 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 harus kelih tibaan eh Oh iya matanya mata batin mata elang oke waktu ngetik mau habis oke coba yang bener adalah sebelah buletan sebelah buletan oke teman-teman ini ada ada pembuktian agak enggak ada ya enggak ada oke teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya oke di profil Instagram kita ya oh anak Tuhan di social waduh tuh namanya siapa tuh ewa ewa guest listus oke prolehan poinnya 4212 langsung aja di next eugolistus mania mantap satu dua tiga empat lima pokoknya sebelas ya ya sebelasnya ya teman-teman sendiri ya nah oke lanjut aja kita harus pembuktian memang nah ya berapa jumlah followers kembali enggak temen-temen boleh cek tapi waktunya terbatas ya teman-temen handphone-nya udah buka game beginian jumlah followers Andrian bukan teens don't sparkling aduh malu saya ayo ada waktunya 4 3 2 dan 1 dan yang bener adalah 539 followers dan temen-temen yang belum follow yuk kita follow karena banyak informasi juga disitu ya mengenai teen sparkling ya tentang ibadah dan lain-lain oke kita lihat oh masih dia namanya susah ya aduh oke langsung aja di next jangan menyerah temen-temen masih banyak soalnya betul banget kita lihat ke soal berikutnya berapa jumlah kursi pada ruangan Auditorium HOG ada 200? 300? aku tidak tahu? pego 300? kita lihat aja waktunya udah jalan 5 4 sulit nih ini tim-tim asir pasti bisa bisa tebak nih Panitia juga gak tahu temen-temen ya kita semua gak ada yang tahu karena temen-temen penasaran kita mau survei hari ini juga sekarang gak usah ya gak usah ya oke oke ya kita ada video jumlah kursi udah-udah kan gak ada Panitia juga gak tahu oke temen-temen ini makin seru aja perasaan saya saja langsung saja oh rosa strategi Perancis menyusul rosa ul al anak tua angkatan laut nih langsung next oke ke pertanyaan berikutnya siapakah nama MC kita hari ini siapa ya ini yang gak tau kebangetan teman-teman kalian belum pernah kenalan tapi kalian at least tau orang terkenal loh kita loh parah abis itu terkenalnya ada Andrian & Eriko Andrian Euriko Andrian Euricho Andrian Yuriko siapakah yang jawab hijau ya ampun kita nanti masih kenalan puji Tuhan lumayan terkenal 37 lumayan thank you teman-teman ya oke kita lihat perolehan poinnya langsung kita masuk ke angkatan laut pemimpin poinnya 5409 poin keren banget kita langsung kita upgrade ya kita next badan siapakah ini badan siapakah ayo 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 ada waktunya loh atau Kak Kofri atau Kak Sudiman atau William Saputra atau Sumatri Sumatri oh langsung saja William Saputra siapa yang katakan badan siapa kita lihat pemuktiannya ada pemuktiannya ada dong lanjut kita cek pemuktiannya teman-teman ya oh ini dulu nih masih memimpin ya angkatan lautnya keren juga ya iya angkatan laut banyak makeupannya dia militer lanjut next kita mau lihat ininya pembuktiannya kita mau lihat badan nah benar tuh jalan-jalan di patung pancoran itu bre itu sebenarnya saya itu itu sebenarnya itu di belakang Pak Yuka Yudut itu itu ya teman-teman pembuktiannya ya oke lanjutkan next kita ke soal yang berikutnya oke badan 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 nah masih soal bergambar teman-teman siapakah orang yang dibonceng Abraham pada foto ini BTW itu Abraham sama motornya ya apa yang lu punya motor itu Be siapakah yang dibonceng lu Koko Reza Maria Sudiman William kita gak tau siapa ini aduh ini bingung nih waktunya abis langsung aja 40 jawabnya Maria Adi Putih pada jawabnya Coel Coel kan yang jawab Coel jawabannya Coel tidak ada yang menjawab Coel oke oke tunggu tunggu sabar ya teman-teman jangan banting HP kalian dulu jangan dibanting HP saya yang serius nah ini dia ini pembuktiannya ini lihat loh ya kan bener gak iya kan Coel gak salah dong gak salah dong kasih hape ini goncing iya betul gak tau jangan main soozon Maria Maria ini aduh itu kan gue sebetulnya kayak itu juga menjadi pertanyaan terakhir kita dan kita siapa yang menangnya yang ketiga adalah Coel yang kedua ada Rosa yang ketiga ada yang jawab pertama selamat untuk kepada para pemenang sekali lagi congratulations dan teman-teman yang belum menang itu oke teman-teman tahun depan ada lagi kok tahun depan kita masih anniversary kalau main lagi kalau main kahut kalau main lagi oke kalau kita udah main game sudah pemanasan udah main gerak kali ya kita mau jeduk-jeduk jeduk-jeduk nah teman-teman kita mau siapin hati teman-teman karena abis ini kita mau praise and worship dan gak jeduk-jeduk kita mau akustik dikira jeduk-jeduk jadi teman-teman this is our praise and worship check this out shalom shalom hari ini kami mau ngucapin happy anniversary untuk spot linkedin yang ketujuh semoga di anniversary kali ini kita bisa bertemu sama-sama dan tentunya temetin sama lama tanpa serupa dengan kristus amin untuk memperlihatkan sparking teams anniversary yang ketujuh ini kita mau praise and worship sama-sama yuk yuk when faith is lost and hope and sauce and you will be my strength when my mind says I'm not good enough God you're enough for me I've decided I'm not giving up you won't give up on me you won't give up on me your love is holding on and it won't let go I feel it breaking out like an echo echo in my soul echo in my soul you keep repeating you keep repeating promises to me selamat menikmati 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 kita sama-sama udah present worship dan hari ini teman-teman kalian semua pada seger-seger, masih pada semangat pastinya kita lihat dulu nih di kolom partisipan kita lihat teman-teman yang lain teman-teman semangat boleh tambahkan tangannya halo halo biar gak pegel dikit gitu oke teman-teman teman-teman pasti sudah dapet namanya box bukan mystery box ya box anniversary anniversary kit teen sparkling kit seperti ini teman-teman teman-teman boleh ambil langsung ambil karena kita mau buka bare-bare kita mau unboxing kita mau review oke teman-teman boleh ambil yuk sama-sama kita buka ini kotaknya jadi luarannya begini teman-teman guys iya udah kayak video beran ya selesai kita buka ya teman-teman ya ini hati-hati ya teman-teman ya kita gak tau di dalamnya ada apa cuman ya kita buka lah ya kita buka iya hati-hati ini teman-teman apa tuh kita lihat isinya ada apa teman-teman sudah ada namanya ada topi topi mana topi dan ada kue kue cokopay ini kue ini kue ih ada lilin juga iya tuh wih ada lilin juga nah teman-teman jangan langsung diapa-apain itu isinya kita mau lihat aja apalagi kue cokopaynya jangan langsung dimakan ya teman-teman jangan dibuka bukulsa ya jangan langsung dicicip iya langsung dicicip jangan oke gak apa-apa ini kita simpen dulu lagi kita buka dulu aja karena sekarang ini sekarang banget nih iya sekarang banget kita mau denger yang seger-seger gitu loh iya jelidring dong bukan ya kita mau denger soal kebenaran deh pastinya yes dan ini yang bawa firman tuan hari ini salah satu leader sparkling teens oh siapa tuh yang pokoknya sudah pasti teman-teman sudah tidak asli lagi the one and only yow ini dia kasuri bang halo sparkling teens saya gak bisa denger teman-teman suaranya kayak apa tapi saya denger suara teman-teman yang ada di studio ini di Audi dan happy banget bisa kembali denger teman-teman saya juga happy banget lihat semua teman-teman sudah siap sekali untuk dengar firman Tuhan hari ini so before kita jalan lebih jauh lagi yuk kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus kami bersyukur buat siang ini Tuhan kami tahu engkau Allah yang hadir tengah-tengah kami Tuhan kami tahu engkau Allah yang berserta dengan kami kalau hari ini Tuhan kami boleh sama-sama mengingat ada tujuh tahun yang kami sudah lewatin dalam bersama-sama dalam teens ini Tuhan kami percaya biar firman Tuhan hari ini ini boleh berbicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi baik yang kami hari ini sedang di tempat ataupun juga sedang di zoom di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada kami percaya Tuhan bahwa engkau berbicara buat setiap kami so kami mau buka hati kami akan buka setiap telinga kami fokus kami ke depan ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus amin oke tema yang diambil hari ini adalah sincerity dengan T nya diganti dengan seven that means kita sudah tujuh tahun bersama-sama di sparkling teens dan kalau teman-teman cari arti kata sincerity ada kata ketulusan disitu ada kata yang lebih kaya apa adanya dan hari ini teman-teman ada satu bukan satu tapi beberapa ayat yang hari ini mendasari kenapa kita mengambil tema ini kita buka dalam 1 Yohanes 1 pasal yang kelima ayat yang ke sepuluh 1 Yohanes 1 ayat kelima sampai sepuluh teman-teman boleh buka oke saya bacakan dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia yang kami sampaikan kepada kamu Allah adalah terang di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan ayat berikutnya jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia namun kita hidup di dalam kegelapan dan kita berdusta kita tidak melakukan kebenaran ayat berikutnya tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan dari Yesus anaknya itu menyucikan kita dari pada segala dosa next jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita ayat sembilan jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan ayat yang terakhir ayat sepuluh jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmannya tidak ada dalam diri kita teman-teman hari ini yang saya mau sampaikan adalah begini ketika kita bicara tentang sincerity hari ini teman-teman kita perlu tahu bahwa goals dari pada tema kita sincerity hari ini kita bukan cuma sekedar menjadi tulus menjadi apa adanya tapi lebih daripada itu di firman Tuhan katakan adalah bagaimana kita mau berjalan bersama-sama dalam terang walk in the light di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi teman-teman akan menemukan begini ketika kita hidup di dalam terang ada dua hal yang teman-teman mendapatkan yang pertama adalah kita akan memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain bersama dengan Tuhan dan seorang dengan yang lain ada persekutuan yang kedua dikatakan apa kita akan disucikan dari segala dosa jadi hari teman-teman sincerity bicara tentang bagaimana bukan sekedar kita hidup tulus apa adanya tapi lebih dari itu adalah kita bicara bagaimana kita hidup dalam terang dan masalahnya adalah gini jadi bagaimana hidup dalam terang jadi bagaimana caranya kita bisa walk in the light teman-teman kalau baca ayat yang tadi ada hal yang menarik yang saya mau simpul kepada teman-teman begini dia kata jadi hidup dalam terang berdasarkan tadi teman-teman kita baca ayat yang kita baca tadi gini itu bukanlah hidup yang sempurna tanpa dosa kenapa? karena di ayat yang lain dikatakan gini kalau kita bilang kita tidak berdosa kita sedang berbohong jadi hidup dalam terang bukan bicara tentang bagaimana hidup kita tanpa dosa ini menarik ya jadi hidup dalam terang bukan bicara tentang hidup yang tanpa dosa tanpa kelemahan atau hidup yang sempurna seperti itu bukan tapi hidup dalam terang berkata tentang kita hidup bahkan sekalipun ada dosa ada kelemahan ada kejatuhan dikatakan apa? kita menerima bahwa kita bisa jatuh kita mengakui bahwa kita punya kelemahan kita mengakui bahwa kita punya kegagalan kita mengakui bahwa kita pribadi yang butuh penebusan dosa dan soal hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau menjadi pribadi yang tadi sincerity jadi pribadi yang terus apa adanya kenapa? karena ketika kita belajar menjadi diri kita apa adanya di hadapan Tuhan dan kita sedang berjalan step by step hidup dalam terang saya akan bagi dengan tiga poin penting yang saya mau teman-teman serap hari ini jadi bagaimana kita bisa hidup dalam terang tadi bagaimana kita bisa sincerity bersama-sama dengan yang lain untuk kita bisa walking in the light together yang pertama lagi nih be you jadi diri kita apa adanya sincerity bicara gini saya tahu saya lemah saya tahu saya punya dosa saya tahu saya punya kegagalan tapi saya mau membuka diri saya untuk dipulihkan bersama-sama pertanyaan begini seringkali kita berkata gini oh kalau gitu jadi apa adanya yaudah saya apa adanya begini kelemahan saya memang kayak gini udah gak usah merubah saya udah gak usah berpikir saya bisa menjadi hal yang lebih baik no teman-teman harus tahu gini menjadi apa adanya bukan bicara tentang sekedar menjadi apa adanya semaunya kita nangkap karena apa adanya kita teman-teman belum mengerti original kita otentiknya kita adalah apa kita adalah gambarannya Tuhan Tuhan katakan Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan jadi hari ini kalau teman-teman berkata oh saya apa adanya memang begini saya apa adanya memang saya terikat dengan game saya apa adanya memang saya terikat dengan pornografi saya apa adanya memang saya jatuh bangun dalam dosa so kenapa gitu kan kamu katakan saya apa adanya ya itu hal yang baik that's true dan kita sama-sama tapi teman-teman perlu menyadari betul bahwa sebenarnya otentiknya kita original kita adalah kita serupa dan segala dengan Tuhan jadi gini maksudnya gimana kak yang pertama gini menjadi sincerity be you adalah gini bagaimana kita berani untuk kita bisa speak up our weakness gitu kelemahan saya dosa saya dan seringkali kita alamin mungkin di tengah-tengah gereja kita hari-hari ini ada penghalang kita gak bisa menjadi diri kita apa adanya mungkin kita takut dengan judgment oh kalau saya gak siasat aduh hari ini kalau saya bilang sama kakak pemindah saya saya gak mau siasat aduh karena saya males gitu kita mengelabarkan saya akan dihakimin saya akan dimarahin atau itu dari luar ya outside ya atau kita gini kita merasa kita sudah terlalu jauh emang gue tuh udah terlalu nakal emang gue terlalu banyak dosa jadi udahlah gue gak perlu berpikir hal yang lebih baik gue gak percaya Tuhan bisa mengubah hidup gue teman-teman saya mau katakan bahwa teman-teman hari ini original kita authenticnya kita adalah bagaimana kita mengerti bahwa kita adalah gambarnya Tuhan meskipun hari ini kita cetupakan dalam dosa yang sama mungkin kita gak pernah belum menang dari kegagalan-kegagalan yang kita pernah alamin tapi teman-teman gini ada sebuah mungkin excitement gitu ya dari seorang nama Brent Brown dikatakan gini be vulnerable is not weakness but there is a true strength mengakui kelemahan kita mengakui kita gak cukup baik itu bukan hal yang salah gitu tapi adalah hal yang sebenarnya itu kekuatan kita teman-teman kalau kita gak pernah realize kita terluka kalau kita gak pernah realize kita not good enough kalau kita gak pernah realize kita adalah pribadi yang mungkin tidak sempurna kita gak pernah realize gitu bahwa kita butuh Tuhan tapi teman-teman saya katakan tadi gitu ada mungkin yang hari-hari ini kau alamin justru karena kau menyadari gue udah terlalu jauh atau mungkin gue udah terlalu lemah atau mungkin gue udah terlalu dark kehidupan gue ada di dark side kayaknya kalau ngomongin Tuhan sama teman-teman di gereja atau di komsel gue udah gak match gue udah gak ketemu bagaimana caranya bisa keep connect sama teman-teman di komsel atau teman-teman di half-ruta dan something like that teman-teman saya mau katakan buat teman-teman hari ini gitu it's okay kalau teman-teman ngalamin itu then it's okay to speak up guys gue lagi lemah it's okay kalau teman-teman kata gue memang lagi down gue memang lagi males saat itu mungkin atau mungkin gue lagi males komsel gue mungkin lagi males ngomongin Tuhan the truth is teman-teman itu hal yang baik kalau kita berkata kita bersedia ya memang gue pribadi yang lemah jangan sampai hari-hari kita terjebak dengan apa dengan kita mulai memakai topeng gue pengen tampil baik gue gak mau dinilai pribadi yang buruk gue gak mau dinilai orang tau terutama mungkin hari ini kalau engkau pekerja kalau engkau mungkin holder di tengah-tengah home sale teman-teman di home teman-teman buat kita hari teman-teman ayo sama-sama kita belajar ada satu mungkin film ya saya kurang tau mungkin film ya film korea ya it's okay to be not film korea ya ya jadulnya it's okay to be not okay dan teman-teman society dunia itu hari ini menduplicate itu bener gak sih ngajar ke kita untuk hal yang jelek kita bukai kita akan jadi hal yang baik bahkan dunia aja tau dan ini firmanto sudah katakan buat teman-teman hari ini jadi jangan berpikir kalau gue penuh dosa berarti gue gak bisa berjalan dalam terang no kalau teman-teman cairan tadi justru ketika kita menyadari kita berdosa kita menyadari kita lemah kita mau dan kita bisa berjalan bersama-sama dalam terang jadi hari ini kalau teman-teman capek dengan kerohanian teman-teman terutama mungkin masa-masa pandemi ini setahun lebih kita ngalamin kayak gini terus ya mungkin udah mulai kering aduh gue udah gak bisa lagi nih untuk tetap stay on fire di tengah-tengah online service di tengah-tengah online cell group gue udah gak bisa nge-tune gue udah gak bisa lagi nge-feel gitu Tuhan tuh kayak apa saya pernah ngalamin ketika-ketika gitu teman-teman disini mungkin beberapa saya pernah share juga teman-teman tau gak ketika kita tau oke saya nyandari saya pribadi yang lemah saya butuh Tuhan I'm not good enough disitu situlah Tuhan sedang mau bekerja yang pertama be you tadi ya jadi kamu apadanya hari ini kalau kamu lemah katakan kamu lemah kalau kamu mungkin lagi marah sama Tuhan it's okay kamu bisa ngomong sama Tuhan bahkan kalau kamu harus sedang titik terendah dalam hidup kamu mungkin gak banyak orang yang bisa kamu share it's okay tapi minimal gini kamu tau ada orang-orang yang selain Tuhan tentunya ada orang-orang yang kamu bisa cerita bahwa ya memang gue lagi begini gitu yang kedua dikatakan begini ketika kita mengaku dosa kita confess our sin kita sedang mau membuka diri itu untuk kita dibebaskan yang mungkin teman-teman tadi ya gue untuk ngaku dosa itu udah susah gue untuk ngaku kalau misalnya gini saya gak tau mungkin teman-teman punya dark side yang bener-bener teman-teman saya beberapa belakang ini sudah mulai ngumpul lagi sama beberapa orang udah mulai meet up catch up di cafe ngobrol-ngobrol sama teman-teman di teens beberapa teman-teman juga di circle saya ada baru akhirnya gini ada baru cerita-cerita terbuka apa cerita-cerita baru yang terbuka gitu lo tau gak sih selama ini gue tuh nyimpan dosa bla 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 selama ini gue tuh gak pernah ngaku gue pernah begini selama ini gue pernah lakukan hal yang buruk kayak gini bla 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 tapi ketika kita mengaku orang-orang katakan ketika kita confess our sin teman-teman kita sedang memulai untuk kita berjalan dalam terang tadi ketika kita mulai sincerity kita mulai tulus kita mengakui ya memang gue punya kelemahan gue mengakui kelemahan gue tanpa sugar coating tanpa imbel-imbel ini karena gue lagi apa karena teman gue gak caring gue gitu no 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 just katakan memang gue lagi down dan teman-teman tau itu membebaskan kita yakobus 5 ayat 6 ayat berkata begini hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya jadi poin yang pertama untuk kita bisa sincerity untuk kita bisa apa adanya tadi ya dengan goal sincerity adalah kita work in the light together yang pertama lebih you jadi diri kamu apa adanya yang kedua adalah confess our sin itu menjadi gaya hidup kita no sugar coating it's okay kalau kak aku kemarin jatuh gitu cerita jujur apa adanya boin yang ketiga ini yang paling penting yang mungkin krusial untuk kita bisa lakukan yang tadi atau tidak gitu apa accept it's utter menerima orang lain seperti Tuhan Yesus yang menerima kita gue percaya teman-teman ini mungkin hal yang sudah sering teman-teman dengar bahkan mungkin di antara kita hari ini kita sudah mulai busit gitu ya mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa engkau harus kecewa dengan penerimaan mungkin kau gak berasa diterima hal di tengah-tengah mungkin komunitas kita di teens atau di gereja atau mungkin di komsel teman-teman dan mungkin kau sedang berusaha untuk menarik diri dari circle komsel kita atau mungkin gereja kita hari ini saya mau kata teman-teman hari ini saya minta maaf untuk kita semua karena mungkin gereja menjadi tempat yang kita katakan selalu sering kita talk about love but sometimes kita gak merasakan love di tengah-tengah gereja atau tengah-tengah pelayanan saya berasa jujur dengan teman-teman harus be honest tentang itu dan saya meminta maaf buat teman-teman teen semua teman-teman yang mungkin harinya kau sudah capek jenuh gitu dengan pelayanan dengan apapun juga dan mungkin sometimes you feel you're alone in this church pada terus teman-teman saya mau katakan buat engkau hari ini even ketika kita merasa sendiri tapi Tuhan gak pernah biarkan kamu sendiri ketika kamu merasa mungkin gereja ini gak lagi terima kamu ketika mungkin komsel kamu merasa gak bisa lagi terima kamu saya mau katakan buat teman-teman hari ini maukah kita berjalan bersama-sama dalam terang itu because when we walk together in the light we need to be perfect we don't need to be perfect we still have sin kita tetap orang yang biasa aja bahkan hari teman-teman leader bahkan saya pribadi saya pribadi orang yang biasa aja saya jatuh bangun dalam dosa yang sama mungkin pernah ngalamin juga tapi kita mau bangun budaya ini except it's other mungkin sulit ya ketika kita berkata gak bisa gitu kenapa? karena kita punya ekspektasi kita put our expectation untuk orang lain gitu dan itu menjadikan capek banget gitu hari ini saya mau ajak buat teman-teman kalau engkau hari ini berkata ya saya merasa tidak terima atau mungkin hari ini ada beberapa engkau yang tidak bisa menerima kondisi mungkin keluarga kita mungkin komunitas kita mungkin gereja kita mungkin sekolah dan apapun yang engkau alamin hari ini your society gitu gini mulai dari sebuah scoop yang lebih kecil teman-teman saya gak mau untuk kita mulai ya tiba-tiba saya juga gak bisa berjanji bahwa sekian banyak anggota di gereja ini kita bisa terima semua apa-apa saya ngerti itu tapi coba membuka diri kita be you tadi coba try to confess your sins in your inner circle dekat teman-teman ketemu ya beberapa orang yang terdekat teman-teman dan coba belajar untuk sip as other gitu no sugar coating no judgment tapi percaya bahwa there is God di tengah-tengah kita gitu ini akan membuka kita melihat dan tadi mungkin kita pribadi yang masih punya dosa mungkin kita punya kelemahan justru dengan itulah kita akan melihat terang Tuhan di tengah-tengah kita tentu kadang-kadang kita menjadi pribadi yang kita apa adanya kita berani berkata ya saya butuh ditolong ya saya mau belajar terima teman kita apa adanya ya bahkan saya mau belajar menerima diri kita apa adanya disitulah Tuhan sedang mau berjalan dalam terang persahabatan kita enak ya di poin tadi saya sampaikan di awal walking in the light menghasilkan dua hal persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama kita dan yang kedua adalah menyucikan dari segala dosa ketika kita belajar untuk be you menjadi be myself gitu mengakui kelemahan kita terbuka kita belajar untuk kita open untuk kita confess mungkin segala kelemahan kita mungkin segala dosa kita kita belajar juga menerima diri kita dan orang lain disitulah teman-teman ketika kita bisa sincerity kita bisa bersama-sama kita bisa melihat Tuhan di tengah-tengah kita saya akan tutup dengan sebuah cerita yang mungkin kita sudah tahu semua tentang ini selesai tentang anak yang hilang anak ini teman-teman tahu anak bungsu ya dan anak sulung juga tentunya ketika dia sudah jauh dia menyadari betul dia tahu apa adanya bahwa dia sedang terpuruk tapi dia memilih untuk dia datang kembali ke rumah dengan apa adanya dia loh dengan kehancuran dia dengan segala hal yang mungkin bahkan sampai dia mendinai diri dia loh tapi dia mungkin belum bisa terima dia bahwa dia anak dia cuma berpikir gue mau kembali ke rumah bapak gue gue mau cerita gue udah hancur semuanya gue gagal segagal-gagalnya tapi gue cuma datang Tuhan eh bapak kalau gue gak bisa jadi anak lagi yaudahlah gue jadi hamba gue kerja gitu dia jadi apa adanya sama tuh sama bapaknya diakui dia lemah diakui dia gagal diakui dia hancur mungkin kalau teman-teman ada full story-nya mungkin dia cerita dia makan ampas dari ternak dari babi tapi yang menarik tapi yang menarik teman-teman saya tadi sampaikan di awal gini ketika kita tahu apa adanya kita kita lemah tapi firman katakan apa apa adanya kita adalah tetaplah anaknya Tuhan dasar kenapa teman-teman tahu ketika dia kembali ke rumah bapaknya gak lihat lagi kegagalan dia gak lihat kelemahan dia tapi cuma lihat gini anakku kembali karena apa karena autentiknya dia originalnya dia dia adalah anak dari bapaknya apapun hari ini kegagalan diri apapun kegagalan kamu hari ini apapun kesalahan kamu hari ini datang sama Tuhan apa adanya kenapa karena apa adanya kita di mata Tuhan adalah kita anaknya Tuhan dan kita adalah gambarnya Tuhan dan itu memerdekakan kita dan ketika ada penerimaan tadi dari bapaknya teman-teman lihat ada kemenangan ada kelepasan bahkan setiap dosa mungkin kegagalan dia diterima dia sudah lepasin tapi yang menarik teman-teman anak sulung di rumahnya dia kehilangan diri dia apa adanya di depan Tuhan dia melakukan hal yang baik tapi dia tahu dia merasa dia kerjakan itu karena dia punya paksaan karena dia tertekan karena dia gak pernah datang sama apa-apanya apa adanya sampai bapaknya bilang selama ini kamu tinggal di rumahku tapi kamu gak pernah bahkan minta sesuatu dari aku dia kehilangan siapa diri dia tapi yang menarik yang menarik teman-teman ketika dia datang juga sama bapaknya dengan apa adanya dia dengan dia terbuka bahwa dia kecewa dengan bapaknya memperlakukan adiknya kayak gitu dia kecewa dia datang dia mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa dia juga adalah anaknya Tuhan hari ini dua hal yang saya mau sampaikan kepada teman-teman kalau engkau hari ini menjadi pribadi yang sama seperti anak yang bungsu yang kau sudah lari kemana-mana bahkan kamu sudah menolak Tuhan bahkan kamu sudah menolak komunitas bahkan kamu sudah menolak gereja saya sampaikan kepada teman-teman hari ini tadi saya minta maaf untuk setiap teman-teman semua yang mungkin terluka baik verbal ataupun non-verbal mungkin tidak langsung mungkin secara langsung kamu merasa ada jatsmen di tengah-tengah kita ayo kita sama-sama belajar terbuka apa adanya walk together in the light dan kita memberdekakan kita dan hari ini kalau engkau yang sedang merasa kau terlalu jauh sama Tuhan atau mungkin sebaliknya kau seperti anak yang sulung engkau melakukan banyak hal yang sepertinya kau menyenangkan Tuhan tetapi dalam hatimu kau kecewa karena Tuhan enggak pernah kau enggak pernah merasa Tuhan dekat dengan kau hari ini kita datang sama Tuhan juga sama-sama datang sama Tuhan kalau engkau kecewa kalau engkau sedih kalau engkau mungkin terluka kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus kami bersyukur buat siang ini Tuhan kami tahu firmanmu Tuhan berkata ketika kami menjadi pribadi yang kami mau berjalan bersama dalam terang kami sudah memiliki terang Tuhan di hati kami Tuhan tapi seringkali kami tidak menyadari kami perlu berjalan bersama-sama karena kami tertutup dengan setiap luka yang kami alamin Tuhan karena kami ketutup mungkin dengan setiap kelemahan kami mungkin kami ketutup mungkin dengan para kelima yang kami bangun yang mungkin kami berpikir I'm not good enough for God I'm not good enough for doing the right things teman-teman hari ini kalau engkau katakan di dalam hatimu engkau mungkin merasakan kayak gitu atau mungkin engkau merasa aku sudah terlalu jauh aku sudah gak pantas lagi ikut komunitas atau hal-hal yang sifatnya rohani saya bersama-sama buat teman-teman hari ini datang sama Tuhan apa adanya dan saya percaya ketika engkau datang sama Tuhan dengan dirimu apa adanya ketika engkau berani untuk kau ceritakan juga ke orang-orang terdekat saya percaya teman-teman hari ini ada kemerdekaan buat setiap kita dan kita semua bukan orang yang sempurna kita semua bukan orang yang hebat kenapa karena untuk berjalan dalam terang kita tidak butuh kesempurnaan kita gak butuh hidup yang bebas tanpa dosa kenapa karena hidup bebas tanpa dosa sudah diberikan Tuhan sama ketika ketika kita menerima Yesus sebagai jurus sama kita pribadi ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dalam hidup kita dan hari ini teman-teman di tahun yang ketujuh ini kami berdoa Tuhan kami percaya Tuhan biar kami boleh semakin dewasa kami boleh mengaku kelemahan kami mengaku setiap dosa dan kegagalan kami dan kami mau belajar menerima diri kami dulu dan bahkan orang lain di tengah-tengah kami kami percaya kami gak bisa mulai dengan skup yang besar tapi kami mau katakan Tuhan kami mulai dengan setiap mungkin hafuta kami mungkin di tengah-tengah komsel kami Tuhan dan kami mau belajar bersama-sama atau kami melihat terang Tuhan nyata di dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami berdoa amin selamat menikmati 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 kita mau ngapain ini kontras banget ya tadi abis sharing tiba-tiba jadi begini ya ampun kita pakai apa ini tapi apa adanya ya teman-teman terima kasih boleh siapin topi dan cokopaya kuenya ya kuenya topi yang boleh langsung dipakai tapi teman-teman kalau misalnya teman-teman pakai topinya virtual backgroundnya dimatiin dimatiin aja betul karena ada kemungkinan tidak kelihatan Dre iya kayak kita nih kita gak pakai virtual background gak pakein gak dong kita gak pake virtual kita pake real background wuih apa adanya banget bos let's go ya teman-teman kita tunggu teman-teman untuk persiapin ada Nomi tuh Nomi mau pakai topi tuh iiii lucu banget Nomi kayak papanya lucu ya pakai topinya ya ini kenapa saya jadi kayak Digimon ya ya digimon oke teman-teman boleh dipersiapin sekali lagi yang ada di boxnya topinya kuenya wow wow ya kita mau celebration bareng ya kita mau celebration banget anniversary teens yang ke-7 yang ke-7 ya bentar lagi shoot 17 17 oke tinggal sama satu ya satu aja doang kan di depan kan lucu sayang itu udah pada mulai pake beberapa ya iya beberapa udah ada yang pake iya teman-teman sekali lagi diingetin ya untuk teman-teman yang pake topi boleh virtual backgroundnya dimatin aja gak apa-apa biar topinya keliatan kayak kita nih karena warnanya ini ya bisa putih nyaru-nyaru dan kuenya teman-teman boleh di apa ya apa tuh ditusuk lilinia tuh ditempatin kalau dipasang tadi ya udah ada dikitnya ya lengkap ya tinggal dipasang sendiri pasang sendiri tapi jangan nyalain dulu ya jangan nyalain dulu lilinia jangan nyalain dulu nanti nyalainnya kita oke kita masih nunggu teman-teman udah semua yang udah lambai-lambai tangan wih belum ada oh oh oke lambai tangan kaudahan kaudahan tuh wih nomi udah siap kayaknya tuh nomi ulang tahunnya kapan kok diman februari februari kok oke putapan masih kado ingetin aja kita kan dari kega kok oke ya bener nomi tuh kega aduh 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 oke sambil teman-temannya udah siapin lilin dan topinya kita mau ngobrol-ngobrol santai sama yang ada di depan kita nih ngobrol-ngobrol hangat hangat ihi ada kaudimanan kowel yow oke langsung kaudimanan kowel aku mau nanya aku 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 disini siap aku oke gue disini mau nanya satu dua pertanyaan lah ya cuman kalian jawab terus bergantian pertanyaan tuh gini momen momen apa yang paling berkesan selama tujuh tahun kok diman dulu boleh di teens ya bukan di tempat lain ya oh iya di teens kayaknya dalam pernikahan gue emang udah sampe tujuh tahun belum belum oke yang paling berkesan sih kalo gue tuh momen-momen kayak friendship camp ya oh iya ya bagaimana sering banget terus bahasanya hal-hal yang spontan terjadi di friendship camp ya oke lu kurang 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 saya merasakan di briefing kurang lagi kurang lagi ya kayak hal-hal yang spontan kayak di TV sebelah ya kayak di friendship camp misalnya kayak kita sebenernya kalo di friendship camp tuh gak ada rundown yang saklek cuman ada kayak ini kita ngapain tapi ngalir gitu aja dan gue liat sih disitu justru banyak terjadi ya blend gitu temen-temen mulai asik satu sama lain itu bagus banget dan gue angen banget sih karena kan memang pandemi ya kita belum bisa friendship camp lagi temen-temen dan itu seru banget oke gitu aja dari koriman thank you dan langsung ke koel dari gue yang berkesan sama ya friendship camp berkesan ya setiap tahun friendship camp pasti berkesan ya terus paling yang berkesan adalah mungkin ketika kita move ya dari ruang Yerusalem tuh ke HOG oke di zoom temen-temen ada yang dari ruang lama kalau masih stay berarti sekarang udah SMA atau udah kuliah pindah ke pro atau udah punya pacar oke lanjut udah mulai pacaran udah mulai ya jadi itu karena kita udah sesek banget waktu itu ya kondisi sesek banget ruang ibadah terus AC juga udah dibenerin udah ditambahin tapi tetep masih panas sampai akhirnya kita bikin gedung waduh mantep gak tuh kita bersyukur banget sih gak bikin gedung sih kayak beli-beli sewa gedung renovasi ya kita bersyukur ya kita punya penatua bapak-bapak kita yang juga concern sama anak-anak muda gitu sampai akhirnya mereka kayak ih ini kayak ini urgent dan kita harus sewa gedung baru gitu ada di Zoom juga ya bapak-bapak penatua ada halo ada Pak Gur Pak Sopi tadi ya ada Pak Nanda tadi saya sampai ada Pak Wianto mungkin ada Kak Ibo juga ikut anaknya juga asik jadi terus ketika kita tempat-tempat baru tuh semangatnya juga baru gitu terus anak-anaknya juga banyak yang baru gitu dan maksudnya kita bisa melihat dulu di Yerusalem paling kita jemaat paling mentok 120 gitu sekarang di apa di tempat baru kita udah bisa mentok sampai 160 waktu itu ya udah pernah ya jadi memang ada pertumbuhan juga dan tempat yang baru pun anak-anak juga lebih fresh lebih seneng gitu ya bisa di depan lompat-lompat gak jadi masalah gitu kan dulu kan ini ya suaranya balep-balepan sama suara disini gitu ibadah umum gitu oke gitu aja ke OEL mantap sih teens luar biasa sih mantap banget berkesan banget lah pastinya lah selama 7 tahun udah lewatin sama-sama udah 7 tahun ya 7 tahun ya lama juga ya anak lu belum 7 tahun banget belum belum rencana oke anak ini nah terus harapannya lama-lama melorot tepi gue nih lama-lama ngilang mungkin lu digimon kan mau berevolusi kayaknya mundur-mundur jatuh tanduknya di belakang lagi botak sih ya balik ke pertanyaannya jadi harapan ke depannya ini apa untuk teen sparkling ini kalau kalian kan dilihat kan lidar-lider sparkling yang panutan banget lah boleh dimulai dari kodiman aduh toh kan gue kamera muka gue aneh banget ya ampun asli sih udah gak usah pake lah gue buka ya ini melorot melorot maaf gak malu kalau diliatin above line jadi beda boy beda boy ngelawak suka lucu anaknya nonton gue sih berharap terutama tadi nyambung nalapan tadi gue share juga buat temen-temen semua kita mulai untuk bangun culture lagi sih yang baru maksudnya gue percaya gini apalagi temen-temen tadi yang dari teen selama sampai sekarang udah mulai gede nih gue percaya gini ada banyak yang udah mulai melihat atau mungkin udah mulai nyoba-nyoba banyak hal secara dunia ya tapi it's okay untuk cerita untuk terbuka gitu karena gini kalau kita gak pernah open di tengah-tengah komentar kita yang di komentar terohani ini kita akan cari di tempat yang lain loh dan itu akan menjadi hal yang mungkin kita gak tau gitu hal yang baik atau tidak dalam hidup kita jadi gue ajak temen-temen semua di teens harapan gue adalah supaya temen-temen bisa yang paling simple adalah bisa tetap punya support system bisa tetap connect di tengah-tengah half ruta yang paling kecil gitu ya dan komsel gitu nanti baru itu kalau yang secara besar itu otomatis lah gitu mantap 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 langsung aja ke Koyel kalau gue harapannya teens itu kan sebuah komunitas anak muda ya gue berharap komunitas ini tuh gak cuma jadi tempat ibadah karena keharusan gitu tapi anak-anaknya bener-bener rindu dan rindu untuk mengenal Tuhan dan juga rindu untuk bergaul jadi bukan karena keharusan tapi karena kehausan karena kehausan gitu ya mantep ya jadi bener-bener pengen gitu karena dulu awal-awal teens itu juga beberapa banyak yang dipaksa sama orang tua ya kan nah gue berharap makin banyak juga anak-anak muda yang mau memberi diri melayani Tuhan mereka bisa mencintai Tuhan memelayani Tuhan dan apalagi khususnya di masa pandemi kayak gini nih ya banyak orang yang mungkin mulai males gitu mulai jenuh nah gue berharap di ulang tahun yang ketujuh ini bisa ada semangat yang baru gitu buat anak teens buat semakin banyak orang yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan bersama-sama dengan kita juga gitu ya berharap juga ada mungkin ada banyak pemimpin-pemimpin baru yang muncul yang lahir dari sparkling teens banyak pengusaha-pengusaha baru muncul dari sparkling teens gitu ya nanti 10-5 tahun ke depan influencer-influencer ya influencer-influencer ya youtubers tapi kita kan influence generation kita harus menjadi dampak gitu buat dimanapun hari ini social media di sekolah ya social media too ya influencer ya itu yang baik-baik lah gitu buat teens ya oke ya semoga harapannya ya teman-teman teens teman-teman kita juga bisa capai bareng-bareng dan hari ini ya gue mau mengajak kita ya jangan cuman wish doang kita mau berdoa supaya ada campur tangan dari Tuhan betul atau mungkin teman-teman di rumah juga punya wish masing-masing apa sih kerinduan kalian buat teens apa sih kerinduan kalian buat diri kalian sendiri ya atau boleh terus di chat boleh gak boleh ramaiin chat aja boleh bener-bener bener ya boleh terus di chat happy birthday anniversary teens happy birthday anniversary ya makanya teman-teman ini dikasih kuenya hatu-hatu biar bisa wish-nya masing-masing sendiri-sendiri hebat ya si Andren cepat gitu mantap bukan main oke ini mau kita teman-teman boleh nyalain lilinnya kita mau sama-sama bentar ya dinyalain dulu ya ini dari kamu dulu deh dari kamu lagi oke teman-teman juga di rumah boleh ya dinyalain lilinnya yuk kita mau nyalakan lilin di kuenya iya jauh ya iya oke teman-teman pastiin semuanya udah nyala karena kita sama-sama mau berdoa juga nih untuk ulang tahun netin singkat 7 yes amin oke semuanya udah nyala yang udah nyala ditiup oh bukan jangan jangan ditiup aja oke btw teman-teman jangan ditiup ya kuenya kita kipas-kipas aja pakai tangan oh ya ini ya masih soalnya nanti mau kita pulangin lagi kuenya oke yuk teman-teman kita boleh kita mau berdoa sebelum kita pilih-lilin dan kita juga saya mau juga ajak teman-teman make a wish pribadi masing-masing ya saya kasih waktu 1 menit untuk kita make a wish dan saya akan memimpin dalam berdoa oke mari kita make a wish berdoa saya pribadi kepada Tuhan amin mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Tuhan buat hari ini buat sparkling teens yang boleh ada dalam kehidupan kami kami bersyukur kami boleh menjadi bagian dari komunitas anak muda ini Tuhan kami berdoa hari ini Tuhan diulang Tuhan yang ketujuh kami punya harapan setiap kami punya pengharapan Tuhan yang khusus juga mungkin Tuhan buat sparkling teens biarlah siap anak-anak muda yang rumuh di tempat ini Tuhan boleh terus bertumbuh boleh terus Tuhan melayani Tuhan boleh terus mengasihi Tuhan hari ini kami berdoa Tuhan untuk sparkling teens Tuhan ini gak cuma sekedar tempat ibadah tapi ini adalah sebuah komunitas ada orang-orang di dalamnya ada komsel kami ada hafruta kami ada teman-teman kami hari Tuhan kami mau berdoa hari ini Tuhan diulang tahun ke-7 ini Tuhan biarlah sparkling teens boleh semakin solid sparkling teens boleh semakin menjadi pengaruh buat orang lain sparkling teens boleh terus Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan kami berdoa Tuhan biar engkau yang terus membawa sparkling teens Tuhan kepada kehendak Tuhan biarlah sparkling teens juga boleh terus Tuhan menjadi jawaban Tuhan buat generasi Tuhan hari ini aku berdoa Tuhan khususnya Tuhan biarlah setiap orang yang ada di dalam sparkling teens boleh menjadi orang-orang yang menjadi tentara Allah yang mengenal Tuhan dan menjadi dampak buat generasi mereka Tuhan kami cek syukur Tuhan buat orang-orang ketujuh ini biarlah Tuhan terus Tuhan yang memimpin langkah-langkah kami Tuhan terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan amin amin oke teman-teman ya dalam hitungan ketiga ingat jangan ditiup kita kipas-kipas aja kipas-kipas kita kipas-kipas dalam hitungan ketiga teman-teman ya satu dua tiga happy anniversary happy anniversary teman-teman boleh ramaikan kolom komentarnya tapi kita pegang kuenya karena kita mau foto dulu sama teman-teman yang ada di zoom juga mantap-mantap kita mau foto oke teman-teman pastikan topinya dipakai kuenya dipegang kita mau foto bareng-bareng guys kalau ada yang mau mandi mandi dulu gak apa-apa lama dong lama ya oh lama oke yuk kita mau foto langsung saja kita foto panitia mau ikut panitia ada yang mau ikut boleh sini boleh sini boleh ini ada Davia ada Aldo Aldo yang tadi ya ya itu kelihatan kok disitu oke panitianya gak ramean nih aneh banget sepi banget ya iya soalnya kita ini apa namanya social distancing ya jadi sedikit banget tim yang ada disini panitia open zoom aja lah semula di rumah aja kita MC nya ya oke udah siap ya yang foto udah siap oke Romy sih siap banget itu paling siap dia oke tiga dua satu cheese iya sekali lagi sekali lagi sekali lagi teman-teman angka tujuh angka tujuh angka tujuh angka tujuh jangan ditunjuk rom gini rom tujuh rom tujuh itu L rom itu dia oke tujuh ya tujuh ya oke tiga dua satu oke teman-teman sekali lagi happy anniversary buat teens yang ke tujuh yang ke tujuh sencerity ini kita sama-sama seneng lah ya kita sama-sama merayakan teens ulang tahun yang ke tujuh karena kita juga bagian dari keluarga teens yes kita juga pengen sebenarnya di hari ini tuh teman-teman juga bisa saling ketemu sama yang lain betul banget saling keep up lagi udah lama gak ketemu soalnya kan dia oh lama banget boleh saling sapa di kolom chat ya iya betul banget boleh dipenuhin aja di kolom chatnya gitu misalnya hai rosa udah lama gak ketemu kalau gue hai romi aja lah hai romi kayaknya bisa WA pribadi deh iya gitu ya oke yuriko karena kita ibadah kita acara kita hari ini udah di ujung acara iya oke teman-teman that's it for today teman-teman tapi teman-teman kita udah gak kerasa ya Dre tujuh tahun betul banget tujuh tahun sparkling teens dan teman-teman yuk kita mau berdoa kita mau doa penutup ibadah kita pangginkan satu orang yang gak kalah keren gak kalah ganteng termasuk leader teens juga betul banget ini dia babang aldo yeay oke udah masuk ya oke udah masuk lah oke guys rasanya kita memang gak mau selesai tapi mau gak mau kita udah selesai gitu ya dan gue percaya Tuhan juga gak pernah selesai buat hidupnya teman-teman dan khususnya untuk teens untuk tahun ke depan 2 tahun ke depan bahkan 5-10 tahun ke depan gue percaya Tuhan selalu bless teens dan kita semua teman-teman dan sincerity tahun ini jangan lupa kita mau ada highlight 3 poin yang tadi Cody May bilang pertama be you kedua confess our sins ketiga accept each other oke so tunduk lagi pahamu kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat setiap perjalanan untuk setiap penyertaan Tuhan 7 tahun Tuhan untuk teens bahkan untuk setiapnya kami Tuhan ya mungkin kami awal masuk teens masih SMP sekarang kami udah SMA sekarang kami udah kuliah Tuhan beberapa dan kami juga percaya Tuhan penyertaan Tuhan akan terus menyertai hidupnya kami bahkan untuk teens yang ada Tuhan dengan visi yang udah Tuhan taruh Tuhan untuk sparkling Tuhan untuk kami boleh berdampak bagi generasi yang ada Tuhan kami juga boleh Tuhan khususnya tahun ini kami boleh menerima setiap visi yang udah Tuhan memberikan Tuhan itu sincerity Tuhan tentang ketulusan untuk kami menjadi apa adanya Tuhan karena kami tahu otentiknya kami originalnya kami yaitu sebagai anak-anakmu Tuhan dan hari ini anak-anak muda terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapak cinta kasih dari Yesus Kristus dan kuasa persekutuan yang manis dari roh kudus yang senantiasa menyertai engkau menuntun engkau untuk engkau boleh terus berdampak bagi generasi in Yesus name we pray Amen see you guys bye bye be sparkling all the way yeah 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih